Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang yang lain yang bersangkutan Mohon berdiri, bertiga Untuk terdakwa Sahrul Yassin Limpo, mengadili, satu Menyatakan terdakwa Sahrul Yassin Limpo tersebut di atas Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum Dua, menyatukan pidana terhadap terdakwa Sahrul Yassin Limpo oleh karena itu Dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan Tiga, menghukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti Sejumlah 14.147.144.786 rupiah Ditambah 30.000 USD Paling lama dalam waktu 1 bulan Sesudah putus ini berkata hukum tetap Jika tidak membayar uang Maaf, jika tidak membayar Maka harta bendanya disita dan dilelang Oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut Dengan ketentuan apabila terpidana Tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun Empat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Lima, menetapkan terdakwa tetap dalam tahap Menetapkan terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti berupa Satu, satu bendal dokumen draft pendapat hukum Sehubungan perkara dengan tindak pidana korupsi